Saudara setelah melalui rapat permusyawaratan hakim, Mahkamah Konstitusi memutuskan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik putusan usia Capres-Cawapres. Sebagaimana hukum acara yang berlaku di dalam MKMK untuk menangani paling tidak tujuh yang sudah masuk di sini. Jadi ini MKMK terbentuk karena memang salah satunya karena perintah dari Undang-Undang untuk membentukkan MKMK sebagai bagian dari kelembagaan yang memang dimintakan oleh Undang-Undang khususnya Pasal 27A untuk kemudian memeriksa termasuk kemudian di dalamnya mengadili kalau memang terjadi persoalan yang terkait dengan laporan dugaan pelanggaran termasuk juga kalau ada temuan di situ. Jadi kami sudah bersepakat untuk menyerahkan sepenuhnya ini kepada MKMK.